Halo guys, kali ini kita baru saja kedatangan paket nih. Kita akan coba buka, kita unboxing dulu untuk barangnya. Ini saya beli produk di online shop, beli produk Eger. Packingnya ya seperti ini ya, biasa aja cuma dilapisi dengan kartus. Ada tulisan untuk bumi untuk nanti. Saya rasa ini kurang safety ya. Apa mungkin karena yang saya pesan cuma tas lempang saja. Kita buka dulu untuk produknya. Untuk pengiramannya ini sudah cukup cepat. Sekitar kurang lebih 3 hari sudah sampai ke kota saya. Untuk model produk yang saya beli ini, yaitu Wisebag 4A. Ya mungkin ada teman-teman juga yang tertarik atau mungkin mau beli tas lempang seperti yang saya beli ini. Nanti bisa cek aja di aplikasi online shop ya. Ini dia untuk Eger Wisebag 4A-nya. Saya beli dengan varian warna birunya. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau beli juga, itu ada 2 varian ya. Ada yang warna hitam sama yang warna biru. Ini dia untuk labelnya. Ada tulisan Wisebag 4A warna biru 4 liter ya untuk kapasitasnya. Sudah dapat kartu garansi juga. Tumben ya. Biasanya kalau saya beli produk Eger itu jarang-jarang dapat kartu garansi. Tapi kali ini kita dapat kartu garansi nih. Dari pembelian produk Eger Wisebag 4A-nya. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada 3 kompartemen ya. Ini untuk kompartemen utamanya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, kita bahas dari bagian pengait belakangnya nih. Penguncinya. Jadi bisa dilepas-pasang seperti ini ya. Untuk talinya juga tebal. Nggak tipis. Ini kuat sih untuk cengkramannya. Di bagian penguncian tas lembangnya. Untuk tali tas lembangnya juga bisa kita adjust. Bisa kita atur. Mau dipanjang atau kecilkan. Dan untuk mengaturnya pun cukup mudah ya. Saya beli ini di harga kurang lebih sekitar 100 ribuan sampai 130 ribuan. Jadi memang untuk harganya itu bervariasi ya teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik bisa cek aja di aplikasi online shop. Pesan pertama saat lihat tas lempangnya sih bagus ya. Ini jahitannya juga rapi. Sudah menggunakan double jahitan juga. Tentunya nggak bakal cepat rusak atau terlepas untuk bagian talinya. Dari bagian depan ini bagus ya. Ini ada sedikit tambahan aksesoris. Di bagian kanan kiri ini warna putih. Nah aksesoris ini saat terkena sinar lampu saat malam hari. Atau mungkin kita lagi menggunakan tas washbacknya ini saat malam hari. Itu kalau terkena sinar sepeda motor mungkin ya. Itu bakal menyala teman-teman. Jadi bakal bercahaya gitu untuk bagian aksesorisnya. Nah jadi aksesoris ini sangat berguna ya. Karena bisa memberikan tanda juga kepada orang lain. Kalau lagi ada orang yang berada di depan mereka. Ada orang yang lagi berkendara di depan mereka. Seperti itu ya kira-kira ya. Ini untuk logo Eggernya cukup besar tulisannya. Ini bukan jahitannya. Jadi ini menyatu dengan bahan produknya. Untuk kombinasi warna hitam dan juga birunya. Hmm biasa aja sih. Cuma mungkin kalau menurut saya kurang cocok ya untuk varian warna kombinasi ini. Tapi itu tergantung selera. Ini untuk bagian aksesorisnya dia sudah menggunakan dobel jahitan juga. Jadi gak bakal cepat terlepas. Jadi sudah kuat ya. Sudah menggunakan dobel jahitan. Oke ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada tiga kompartemen. Ini untuk bagian bodi belakangnya. Terdapat busa juga. Jadi bakal lembut saat kita gunakan. Saya suka sih. Untuk dari segi jahitannya itu rapi. Ini lembut untuk bagian belakangnya. Saya sentuh. Tas watchback ini memiliki ukuran 37x7x18 cm. Jadi sudah cukup besar dengan kapasitas 4 liter ya. Kita bisa meletakkan barang-barang penting kita. Barang-barang yang gak terlalu besar. Seperti handphone, dompet, ballpen atau mungkin ya. Barang-barang lainnya. Ini untuk kompartemen pendukungnya. Di depan ini bisa kalian letakkan barang-barang yang gak terlalu besar ya. Tapi jangan letakkan barang-barang penting kalian di bagian depan sini. Karena ini gampang sekali untuk dibuka ya. Jadi kurang safety kalau sekiranya kita itu meletakkan barang-barang penting. Di bagian depan. Oke ini dia untuk kompartemen utamanya. Sudah luas. 4 liter nih. Ini bahannya bagus ya. Untuk bahan bagian dalamnya ini jujur bagus ya. Tebal. Kelihatan berkesan mewah juga. Kelihatan kuat untuk bahannya. Nah disini kita bisa meletakkan barang-barang utama nih. Seperti handphone, dompet mungkin. Lebih safety ditaruh di bagian sini. Oke. Oke kita lihat untuk kompartemen. Kompartemen yang terakhir. Ini cukup kecil. Wih deh. Ternyata luas ya. Untuk kompartemen ketiganya ini. Walaupun terlihat kecil di bagian atasnya. Atau di bagian pembukanya. Tapi ini di dalamnya. Ini yang paling luas sih. Jadi lebih aman. Letakkan barang di sini teman-teman. Tuh. Kelihatan luas ya. Jadi gimana nih menurut kalian. Dengan harga di kisaran 100 ribuan sampai 130 ribuan. Tas eger ini worth it nggak untuk kita beli. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Tentang pendapat kalian mengenai tas eger wiseback 4A ini. Atau mungkin sudah ada yang pernah pakai tas lempang ini. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Gimana pendapat kalian selama menggunakan tas lempang egernya. Dengan model wiseback 4A. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya. Bantu like juga. Dan namaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you buat semuanya. Bye-bye.